Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini, Minggu 29 September 2024, merupakan pekan biasa ke-26 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Florentina Setio dan Irena Santi, Masmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan Renungan ditulis oleh Cesarius Cristianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak kami yang ada di surga, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas, supaya dapat berusaha bersungguh-sungguh, agar segala pikiran dan perkataan yang akan kami ucapkan pada hari ini, serta segala perbuatan kami, berkenan kepadamu. Bimbinglah kami dengan peran Roh Kudusmu, agar semakin serupa dengan Yesus Putramu. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan, Bab 11, Ayat 25-29 Sekali peristiwa, turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang ada pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua Israel. Ketika roh itu hingga pada mereka, penuhlah mereka dengan roh seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Pada waktu itu masih ada dua orang tinggal di perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi mereka tidak turut pergi ke kemah. Ketika roh itu hingga pada mereka, penuhlah mereka itu dengan roh seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda, memberitahukan kepada Musa. Eldad dan Medad penuh roh seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menyahutlah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuhanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, sekiranya seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberikan rohnya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Titah Tuhan itu dapat menyukakan hati. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyakarkan jiwa, Peraturan Tuhan itu dapat menyukakan hati. Takut akan Tuhan itu suci, Tetapi untuk selama-lamanya, Hukum-hukum Tuhan itu benar, Adil selalu. Titah Tuhan itu dapat menyukakan hati. Semua itu diperhatikan oleh hambamu. Memang besar ganjaran orang yang berpegang padanya, Tetapi siapa yang sadar akan kesesatannya, Bebaskanlah aku dari apa yang tidak ku sadari. Titah Tuhan itu dapat menyukakan hati. Tuhan itu dapat menyukakan hati. Lindungilah pula hambamu terhadap kecongkaan, Jangan sampai aku dikuasai olehnya, Tuhan itu dapat menyukakan hati. Memang aku akan menjadi tak tercelah, Memang aku akan menjadi tak tercelah, Dan bebas dari pelanggaran pasar. Titah Tuhan itu dapat menyukakan hati. Bacaan dari Surat Rasul Yakubus, Bab 5, Ayat 1 sampai dengan Ayat 6. Hai, kamu orang-orang kaya, Menangis dan merataplah Atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah membusuk, Dan pakaianmu sudah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, Dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta, Pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya, Telah terdengar teriakan besar, Karena kamu telah menahan upah para buruh, Yang telah menuai hasil ladangmu. Dan keluhan mereka yang menyabit panenmu, Telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Kamu telah hidup dalam kemewahan, Dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, Sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, Bahkan membunuh orang jujur, Dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, Tuhan, Firmanmu adalah kebenaran, Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Haleluya, Inilah Injil suci menurut Markus. Bab 9, Ayat 38-43, 45, 47-48. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, Guru, Kami melihat seorang yang bukan pengikut kita, Mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, Karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus berkata, Jangan kamu cegah dia, Sebab tak seorang pun, Yang telah mengadakan mukjizat demi namaku, Dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, Ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya, Barang siapa memberi kamu minum secangkir air, Oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, Ia tidak akan kehilangan ganjarannya. Barang siapa menyesatkan salah seorang dari anak-anak kecil yang percaya ini, Lebih baik baginya, Jika sebuah batu kilangan, Diikatkan pada lehernya, Lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, Penggalah, Karena lebih baik bagimu, Dengan tangan tergudung, Masuk ke dalam hidup, Daripada dengan utuh kedua belah tangan, Dibuang ke dalam neraka, Kedalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, Penggalah, Karena lebih baik bagimu, Dengan kaki timpang, Masuk ke dalam hidup, Daripada dengan utuh kedua kaki, Dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, Cungkilah, Karena lebih baik bagimu, Masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, Daripada dengan bermata dua, Dicampakkan ke dalam neraka, Dimana ulat-ulat bangkai tidak mati, Dan api tidak padam. Demikianlah sabda Tuhan. Mengatasi iri hati dengan kasih Allah. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Bapak Ibu, Kaum muda, Dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Yesus menagur murid-muridnya, Karena kecemburuan dan kecurigaan mereka-mereka yang kesal, Karena ada orang yang bukan dari kelompok mereka, Melakukan pekerjaan dalam nama Yesus. Mereka bahkan mencegah orang itu, Karena bukan pengikut mereka. Jawaban Yesus penuh hikmat. Katanya, Tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku, Dapat seketika itu juga mengumpat aku. Tidakkah kita juga seperti para murid yang kesal, Dengan perbuatan baik orang lain, Yang tampak lebih bersinar daripada perbuatan kita? Iri hati muncul, Ketika kita berpikir, Bahwa keunggulan orang lain, Mengganggu jati diri kita, Atau bisa membawa aib bagi kita. Iri hati berlawanan dengan cinta, Objek dari kasih maupun iri hati itu sama, Yaitu kebaikan bersama. Namun, Cara pandangnya bertolak belakang. Jika kasih, Akan bersuka cinta atas kebaikan bersama, Maka, Iri hati, Akan berduka, Karena kebaikan orang lain. Bagaimana kita dapat mengatasi iri hati, Dengan kasih Allah yang telah dicurahkan ke dalam hati kita, Oleh roh kudus? Kasih ini mencari kebaikan yang tertinggi bagi sesama kita. Mintalah kepada Tuhan untuk memenuhi hati kita dengan kasihnya dan memurnikannya, Sehingga kita dapat selalu bersuka cinta atas kebaikan orang lain, Bahkan pada mereka yang kita anggap tidak menyenangkan. Kasih Kristus tidak hanya membebaskan kita dari rasa iri dan cemburu, Tetapi juga mendorong kita untuk memberi dengan murah hati, Terutama kepada mereka yang membutuhkan. Allah menciptakan kita dalam kasih untuk mengasihi. Kemurahan hati yang kita tunjukkan kepada sesama yang membutuhkan, Mengungkapkan rasa syukur yang kita miliki atas kebaikan dan kemurahan Allah yang berlimpah kepada kita. Yesus menyatakan bahwa setiap kebaikan dan pertolongan yang kita berikan kepada pengikutnya, Tidak akan kehilangan pahalanya. Yesus tidak pernah menolak untuk memberikannya kepada siapapun yang membutuhkannya, Yang meminta pertolongan kepadanya. Sebagai muridnya, kita dipanggil untuk menjadi baik dan murah hati seperti dia. Apakah kita sudah bersyukur atas belas kasih dan kebaikan Tuhan? Apakah kita siap menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati yang sama kepada sesama? Marilah berdoa. Tuhan, penuhilah kami dengan roh kudusmu, Agar kami dapat memancarkan juga cahaya injil kepada orang lain. Semoga terang dan kasihmu bersinar melalui diri kami, Sehingga orang lain dapat menemukan kehidupan baru dan pembebasan dari dosa dan kejahatan. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Kristus Yesus, Tuhan dan penabus kami. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.